Assalamualaikum anak-anak Sekarang kita bakal membahas tentang materi pokok perjuangan para pahlawan Kalian akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia Supaya kalian lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan Dan nilai-nilai positif yang bisa kita contoh Belajar dari lingkungan, kalian bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu Yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain Kerjasama dengan orang tua kalian, ajaklah orang tuamu untuk membaca teks tentang pahlawan Setelah itu, diskusikan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kamu contoh Membahas tentang materi pokok perjuangan para pahlawan Di sini kita tampilkan sebuah contoh Raja Purnawarman Panji Segala Raja merupakan pahlawan Indonesia Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Taruman Negara pada tahun 395 Masehi Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya Ia membangun saluran air dan memerantas perampok Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon Dua tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cuku Sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai Sehingga menjadi subur Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Taruman Negara Untuk memerangi bajak laut yang meraja lelah di perairan barat dan utara kerajaan Setelah Raja Purnawarman berhasil memasih semua perampok Barulah keadaan menjadi aman Rakyat di kerajaan Taruman Negara kemudian hidup aman dan sejahtera Sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Taruman Negara kepada Raja Purnawarman Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Cirenteun Di video ini kita bakal membahas tentang materi kepahlawanan Nah disini berbagai contoh dari pahlawan Indonesia Hindu, Buddha dan Islam Yang ini adalah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Yang bertempat di Aceh Kemudian Raja Baluputradewa, Kerajaan Sriwijaya Yang berada di Palembang, Sumantra Selatan Kemudian Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur Kerajaan Goa, Talo, Makassar Kemudian Mahapati, Gajah Mada dan Raja Hayam Huruf Kerajaan Majapahit Kemudian dilanjutkan dengan prasasti Cirenteun Peninggalan Kerajaan Taruman Negara berada di Bogor Berbagai peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha dan Islam Yakni adalah ada Candi Prambanan, Candi Borobudur dan Prasasti Yupa Kemudian dilanjutkan dengan Arja Pracina Paramita Kediri, Masjid dan Makam Sekian terima kasih Video media pembelajaran tentang materi pokok perjuangan para pahlawan Semoga dapat dipahami Terima kasih